Halo guys, kembali lagi ya di channel Stockholic Nah hari ini tanggal 23 April, hari Jumat ya Seperti biasa kita akan membahas analisa saham mingguan Nah sebelumnya untuk Intermeso kali ini ada datang dari berita yang crypto ya Cryptocurrency dimana, nah ini yang menghebohkan ya saat ini Ada exchanger yang salah satu yang paling besar di Turki Itu foundernya itu kabur ya Bawa lari uang kurang lebih 2 miliar dolar Nah ini menjadi tentu pasti banyak yang sangat merasa rugi ya Karena ya resiko di crypto ini kan kalau kita taruh uang di exchanger Nah itu tidak ada jaminan memang dari pemerintah Berbeda dengan kalau kita taruh uang di saham ya Dimana kalau sekuritasnya tutup Sahamnya itu bisa kita pindahkan ke sekuritas yang lain Nah ini mungkin yang pertama yang paling besar ya Untuk exchanger yang besar itu akhirnya lari orangnya ini Kalau diberitakan seperti ini biasanya memang niat Niat lari itu Nah ini Todex ini adalah exchangernya Ini kalau kita akses websitenya ya nggak ada apa-apa Isinya cuma polosan begini tuh Kasian orang-orang yang sudah taruh uang di website ini Nah karena berita ini menyebabkan harga crypto itu jeblok juga ya Sebelumnya kan sempat menyitu 900 jutaan Dan sekarang ada di level 700 jutaan kurang lebih Nah ini ya kita harus berhati-hati lah Untuk kalau misalkan ada teman-teman yang bermain di crypto ini Terus saya baca-baca juga dari pemerintah sendiri Mau menerbitkan bursa ya Bursa kripto Indonesia Nah pemerintah sendiri mau membuat suatu bursa Seperti saham ya Jadi dibuatkan bursa kripto Cuma ini nggak ngerti nanti bentuknya seperti apa Sama ada mau diberikan pajak Nah ada pajak atas transaksi kripto Ya kita tunggulah update-nya seperti apa Kemudian untuk berikutnya ada berita yang kurang bagus lagi itu dari India ya Dimana kasus COVID-19 di India itu membludak Sampai pada Exodus Ke Indonesia Jadi ada warga India yang sampai lari ke Indonesia Karena kasus COVID-nya itu banyak sekali di India sana Dan pemerintah melakukan ini ya Warga India masuk Indonesia Nah ini Pemerintah melarang Akhirnya melarang WNA dari India masuk Indonesia Nah ini sebenarnya menurut saya bagus Kenapa? Karena ya jangan sampai lah ya Di sana kan banyak sekali penduduk yang kena Terus berbono-bono ke sini lah Nanti kan malah menulari ya Jadi ya ini bukan masalah hak asasi manusia Cuma menurut saya langkah ini ya tepat untuk dilakukan Preventif lah ya Tindakan preventif Oke sekarang kita akan masuk ke IHSG Dimana hari ini ditutup di level 6.016 ya Atau menguat 0,3% Nah IHSG selama seminggu ini Kalian bisa lihat chartnya Sebenarnya sempat downtrend terus jebol di level 6.000 ke bawah ya Untungnya di hari ini Dia berhasil naik rebound lagi Ke level 6.016 Untuk pergerakan asing Hari ini minus 2,9 miliar Dan selama satu minggu minus 1 triliun Di pasar regular Cuman jujur kalau menurut saya pribadi Pergerakan asing di IHSG ini sudah broken ya Sudah rusak Kalau menurut saya Kenapa? Karena ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari TAPG Kalau teman-teman perhatikan Saham berkode TAPG ini Setiap hari itu kuatnya 200 miliar 200 miliar Dan itu asing semua gitu loh Mungkin saya tunjukkan langsung aja ya Bentar Misalkan ini TAPG Nah ini kode sahamnya ya Nah kalau kita lihat transaksi ini Porin Nah kayak hari ini Dia keluar 290 miliar KI Cipta dana KI ini adalah Sehingga saya underwriter-nya ya Nah ini underwriter-nya ya 82% Terus untuk kemeren Tanggal 22 Si TAPG ini KI keluar lagi 200 miliar Jadi menurut saya Keluarnya forin ini sudah Kalau boleh dibilang itu Enggak pure ya Harusnya Kalau kita bisa lihat Hari ini Itu sebenarnya positif Forin itu plus 200 miliar Lebih lah Masuk di saham Seperti BCA Astra Seperti itu ya Namun karena ada transaksi Dari TAPG Beberapa hari terakhir Itu menyebabkan Forin flownya itu minus Jadi kita mesti cermat Jadi kita mesti cermat juga Walaupun dia minus Cuma seharusnya Karena hari ini itu dia Forin itu masuk Dalam jumlah yang cukup lah 200 miliar lebih Seperti itu Pandangan saya Ini adalah Chart dari IHSG Nah Sebentar ya Chart dari IHSG Nah IHSG ditutup Di level 6000 ini ya 6000 6.016 Sebenarnya pergerakannya juga Masih sideways Belum ada Signifikan Pergerakannya signifikan Dari market ya Nah kita bisa melihat juga Bahwa volume transaksi Dari IHSG itu juga Sedikit ya sekarang Ini ada di level 9 triliun Bahkan kemarin Kalau nggak salah itu Levelnya 7 triliun ya Average-nya itu Biasanya itu 15-20 triliun Untuk normalnya Nah Ini cukup Mungkin ya banyak Investor-investor Yang di pasar saham itu Juga takut Karena apa? Karena ada berita Yang kapan hari itu kan Kalau teman-teman masih ingat Itu BP Jam Sostek itu ya Yang mau melepas Portfolio sahamnya Sebagian Nah mungkin mereka juga Menunggu keluar semua itu Terus yang kedua ya Tentu ada yang beralih Ke Transaksi kripto Dimana transaksi kripto Juga melonjak ya Seperti itu Nah kita bisa melihat Bahwa minat investornya Masih belum pulih ya Masih di angka 9 triliunan Nggak sampai 10 triliun Transaksinya Oh iya Saya lupa Ini ada video yang Ini saya nggak tahu Beneran atau nggak Yang rekam Kejadian di India Coba kita lihat ya Apakah bener separah Ini COVID-nya Di sana Nah Ini ya Ini di Ada Saya dapat video Dimana Ini ya Kita lihat penduduknya Ngelepak semua ini Ini bukan tidur-tidur Yang di jalan ya Tapi ini Apa Jatuh karena COVID-19 Nah ini ada yang tolong Bapak berusaha menolongin Terus Nah Nah ini Nah seperti ini Coba saya skip Lebih cepat Nih ya Ambulannya banyak keliling juga Kondisi di sana Kalau dari video ini Memang real ya Berarti chaos sekali ya Sampai seperti ini Parah lah Kalau di Indonesia Saya lihat Mungkin nggak ada ya Yang sampai seperti ini ya Ada Orang yang terkena COVID-19 Nggak sampai seperti ini Dan Kenapa kok dia Berani Nggak pakai masker ya Kalau itu yang Ngeletak-ngeletak itu Kena COVID-19 semua Ini Coba saya Cepatkan sedikit ya Nah ini Videonya Nah ini Bahkan sampai ada yang Entah ini sudah Sorry Sudah meninggal Atau Ini entah Maksudnya Lagi jatuh sakit Kita nggak tahu ya Karena dari video ini Cuma ada seperti ini Nah kita coba Next Nah ini ya Banyak Sampai bergelimpangan Di jalan Ya semoga ini Saya nggak tahu ya Ini apakah benar-benar Asli atau nggak Cuma semogalah COVID-19 ini Segera selesai Segera selesai Dan yang warga di India ini Bisa cepat pulih Wih Kasian sekali ini Sampai seperti ini Di jalan Oke Cukup Videonya Nah sekarang Kita akan lanjut Yang pertama Dari Batubara Batubara Harganya masih Di sini-sini aja Nggak terlalu banyak 93 levelnya Sekarang Nggak ada Pergerakannya Signifikan Terus untuk Emas sendiri Ada di level 1700 Nah emas Ada mulai Tanda-tanda Naik ya Setelah sebelumnya Kan levelnya 1740 1750 Sekarang dia 1786 Dengan garisnya Ini dia mulai Uptrend Untuk emas Cuman ya Belum Belum jebol 1800 Terus Apalagi ya Sebentar Ini Oh iya Kita akan masuk Ke analisa Emitennya Peremitennya Nah ini ya Nah Di minggu lalu Saya akan membuat Yang ini ya BNF Method Ada Waskita Poltraktois Segala macem Ternyata ada Empat yang Memang rebound Dan ada Empat yang Gagal rebound Nah kita melihat bahwa Dari sini Toys Truck Pol Ini yang belum Belum rebound Terus Sama yang ini adalah Dari Teknikal dan broker Summary Kita melihat BNLI Ternyata dia Enggak Enggak Walaupun kondisinya Dia break high Terus ada Break akumulasi Ternyata Turun Jadi enggak Enggak naik VRNA Ini juga Break high Ini netral Turun Era Turun MNCN Yang up ya Di support ini Saya ingat Waktu bikin video ini Sama dengan Waskita Waskita ini kan juga Di support Dia Sempat ada Kenaikan Lumayan ini Bisa profit dari sini 5%an ya Terus Friend Friend ini habis Keluar Right issue nya Come date Langsung turun juga Sama WSBP WSBP nya masih Side wish ya Enggak ada pergerakan Nah Saya akan sedikit Membahas tentang Right issue friend ya Mungkin ada Beberapa orang yang masih Bingung dengan Right issue friend Untuk tebusnya itu Mestinya berapa sih Nah Saya paling gampang ini ya Kalau kita punya jumlah lot Saham friend itu 50 ribu Berarti kan kita punya 5 juta lembar Terus Rasionya itu kan 52 saham friend Akan mendapatkan 1 saham right Artinya 52 banding 1 Nah Kalau kita punya 5 juta lembar Maka kita akan mendapat Saham right itu 5 juta Dibagi 52 Dapatnya adalah 96154 Nah Kalau kita punya Harga tebus Harga tebusnya kan 120 Udah fix ya Kalau kita mau nebus semua Berarti kita butuh uang 11 juta 538 462 Ini ya Kurang lebih Ditambah fee Untuk Untuk Apa ya Ada fee nya kan Biasanya Seperti itu Nah Kalau kita tebus Saham friend Saham right nya Maka kita akan mendapat Warren nya Cuman saya lupa Berapa Rasio untuk Warren nya Ini karena ada banyak Yang tanya Harus nebusnya Kurang lebihnya berapa Jadi saya buatkan Yang untuk tebusnya Nah saya pribadi melihat Friend ini menarik Kalau nanti sudah Keluar right dan Warren nya Ini Masuk di skenario Yang kedua ya Kalau teman-teman Lihat Strategi smart issue Eh smart issue Strategi Right issue Dari smart friend Nah di video saya Yang kapan hari Itu Kemungkinan ini Masuk Yang kedua Kenapa Karena habis Come date Dia dibuang Ada trend penurunan Sampai Nanti Right issue nya selesai Warren nya keluar Nah Kemungkinan ketika Perdagangan Warren nya ini keluar Kalau menurut saya Ini disclaimer on Jadi semua yang di video ini Cuman Analisa dari saya Hanya sharing Resiko ada di Masing-masing investor Nah Kalau menurut saya Ketika war nya keluar War nya ini akan naik Seperti itu Nanti kita lihat ya Oke Untuk minggu ini Ada beberapa saham pilihan Yang ini Kalau yang dari Saya tetap lanjutkan ya Yang metode BNF ini Walaupun sebenarnya Ini take effort nya Agak lama ya Untuk meneliti saham ini Satu persatu Cuman gak apa-apa Saya masih penasaran sih Nah Di minggu ini Gak terlalu banyak Pilihan saham nya Dan gak ada yang Blue chip ya Kayak kemarin Saya seneng nih Ada ketemu yang Waskita ini Nah saham yang Sekarang kan Memang lagi rugi Cuman dia kan Kategorinya saham yang Perusahaan yang besar ya Terus masuk di Kategori yang BNF ini Makanya waktu itu Saya langsung ambil Nah Kalau disini Kita lihat ada Toys Pol Kota DGNS BNBA Sama AGRS Nah BNBA ini Sebenarnya kan Sudah rebound ya Cuman kalau kita lihat Ini masih 45% Result nya Nah Kita lihat Apakah kalau saham ini Sudah rebound sekali Terus dia Gak bisa bangkit lagi Atau tetap Tetap berlaku terus Dengan metode ini Terus AGRS ini belum Rebound-rebound terus Kalau kita lihat Selama ini Nah ini Ini gagal rebound Gagal rebound Ini masuk ke sini juga Cuman Kalau saham-saham Seperti ini Saya sendiri Mengalami kesusahannya Itu di Liquiditas ya Di volumenya Jadi Mau masuk itu Misalkan mau masuk 80 atau 90 juta Itu juga mikir gitu loh Kalau di saham-saham Seperti ini Mungkin kalau kita masuknya Gak terlalu besar 20 juta 10 juta Itu Gak kerasa ya Tapi kalau kita masuknya Cukup besar ya Pasti ketahuan lah ya Contohnya di Kayak AGRS Ini saya perhatikan Volume transaksinya Juga kecil sekali Nah ini Coba saya ganti ya Nah ini Cuman 62 juta Transaksinya Jadi Mau masuk Kadang-kadang Juga mikir ya Berapa amount Yang Kita Bisa masukkan Kalau ini ada Kayak was kita Kan enak Kita masuk 100 aja Gak Gak masalah Kecil bagi dia Bagi si Atas volume transaksinya Kan kecil 100-200 Di was kita Gak kerasa lah Seperti itu Terus Berikutnya Ini adalah Dari technical Dan broker Menurut saya Yang pertama Ada Adaro ya Adaro Harga teragi 1200 Kondisinya dia Start bonds Nah ini Coba saya tunjukkan Cara grafik Dan Pandermologinya Nah ini Adaro ya Dia Nah Hari ini ada Naik Yang Walaupun gak terlalu banyak Cuman ada Akumulasi ya Di hari ini Cuman kalau kita cek Selama satu minggu Di saham Adaro Dia masih distribusi Yang beli Hari ini tuh Adalah asing ya Saya lupa Tadi broker apa ya Coba cek Adro Adro Today Nah ini loh BK Bukan Burger King ya Ini ya BK ini Morgan JP Morgan Nah Adaro Dibeli oleh JP Morgan 11 Yang jual Nah ini kesukaan kita kan Kalau yang jual ini Trio Kwek-kwek ini YPP DCC Terus berikutnya Ada si Agro Nah Walaupun sebenarnya Untuk emiten-emiten Seperti agro Ini saya Agak Kurang prefer ya Karena Kenapa? Karena kalau kita lihat Secara Fundamentalnya Si agro ini Nah dia kan sudah 5 kali Book value-nya ya Jadi kalau teman-teman Saham-saham seperti ini Mungkin Sangat fast ya Fast trade Nah Dia ada di level Ini Apa ini Level psikologis ribu Nggak tembus-tembus kan Garis ini Di garis ribu ini Dia nggak Nggak tembus-tembus Dan kalau kita lihat Secara foreign flow-nya ini Ada masuk Masuk terus Secara bertahap Nah biasanya Saham-saham seperti ini Kalau bersabar itu Bisa Mantul Kita bisa tunggu Dia kapan untuk Mantulnya Seperti itu Untuk Ini Agro ini ya 1005 Dia ada di support Atau level psikologis ribu Brokernya one week Masih distribusi Terus Lanjutnya ada DSNG DSNG ini Emiten CPO Emiten CPO Lagi Kena Sentimen positif Dimana Harga CPO-nya Kan naik Nah kita lihat DSNG ini lagi Uptrend ya Sudah mulai Uptrendnya Dia sudah ada di Area-area Resistennya Mau jebol Nah Terus foreignnya Juga kelihatan Masuk disini Ini menurut saya Juga cukup menarik Untuk Kita cermati Pergerakannya Selama Seminggu ke depan Ini Dari DSNG Break high dia Big accumulation Satu minggu Terus ada Astra Nah ASII 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 ini Kan kemarin Habis rilis Laporan keuangan Q1 Laporan Keuangan Astra Mana Laba Astra Penampatan Nah ini loh Laba turun 22% Ya kan Ya memang Secara laba Dia itu turun Saya kasih Lihat yang di Bentar ya Ini aja Nah Secara laba Dia memang turun kan Dari 3 Eh dari 4,8 triliun Menjadi 3,7 triliun Nah Ini banyak yang bilang Ini jelek gitu loh Kalau saya melihat Ini sebenarnya Enggak jelek-jelek amat Kenapa? Karena Tahun 2020 Terimannya First quarternya Itu belum terjadi Pandemi Pandemi kan baru Pertengahan Maret Baru hebohnya kan Jadi Januari Februari itu Enggak ada Enggak kerasa sama sekali Di Indonesia Pandeminya Kondisinya Kalau teman-teman masih ingat ya Waktu itu ya Maret itu baru heboh Baru marketnya drop Itu Maret Pertengahan Menjelang akhir Nah Kalau sekarang Ini kan Sekitar ini masih Di masa pandemi Dan ini belum Penuh recovery-nya ya Dia 3,7 triliun Ya memang Ada penurunan 20% Terus Kalau kita lihat Dari revenue-nya Dia ini menurunnya Cuma sedikit loh Dari 54 triliun Menjadi 51 Nah Kalau saya melihat Justru Kondisi seperti ini Ini menunjukkan Perusahaan ini Walaupun di tengah Kondisi Pandemi ini Tapi dia Cukup stable Perusahaan yang stable Nah perusahaan yang ini Cocok untuk Disimpan jangka panjang Seperti itu Kalau kita lihat dari book value-nya Sebelumnya kan rata-ratanya Di 1,6 1,8 2,3 Ya mungkin sekitar 1,8 Sampai 2 kali lah Terus sekarang Di book value-nya Jadi 1,1 1,1 Nah jadi Menurut saya Cukup Cukup menarik Untuk jangka panjang juga Nah secara teknikal Karena ada aksi Beli oleh Asing Mana ini Nah ini asingnya kan Mulai kelihatan Mulai masuk ini Di sini Nah Kalau saya perkirakan Ya mungkin ya Ini kemungkinan Asing ini mulai berpikir Bahwa Oh ini Di tengah pandemi Q1 ini Astra masih oke Jadi dia mulai hold Untuk agak long term Seperti itu Nah ini big accumulation Ya Jadi ada Rx Rx ini McQuire BK JP Morgan CG City Group Nah Ini ya Untuk Astra Terus Berikutnya Ada lagi Akra Nah Akra ini di grup Stockholic Telegram saya Saya sempat bilang Bahwa ini mau Rilis laporan keuangan Dan ternyata Memang betul Laporan keuangannya Dirilis Cukup bagus Bentar Coba saya cek Akra Akra Nah ini Akra Nah Rimannya Dia Melonjak Naik ya Dibandingkan 2020 Dari 227 miliar Menjadi 305 miliar Seperti itu Jadi laporan keuangannya Menunjukkan performa Yang positif Nah Mungkin ya Karena hal itu Terus akhirnya Harga sahamnya Kedongkrak 4,5% Cuman hati-hati Belum tentu Seperti ini Terus akan naik terus ya Bisa Jadinya kasusnya Seperti BBTN Nah Habis Naik Ya ini laporan keuangannya Ini laporan keuangan muncul Bagus Dia naik Terus besoknya turun dulu Nah kita lihat Ini kedepannya gimana Cuman Cuman kalau untuk Saham seperti AKR ini Juga Cocoknya untuk Long Term Dia ada proyek di Di Gresik itu loh Yang GP Nah itu menurut saya Proyeknya sangat bagus Terus next Ada Saham P1 Pak 1 Nah ini ya Si AKR ini Ada di Resistennya Mau berusaha menjebol Pak 1 Ada big akumulasi Hari ini ZP ZP ini Kalau gak salah Mebank Mebank Nah dia juga ada di Pattern resistannya Untuk short Seminggu ini Dan Nah ya Di level 515 Terus ZP yang beli Coba kita lihat ya Dari broker Sammerinya Si P1 Ini mall Favorit saya Di Surabaya Pak 1 mall Kenapa? Karena deket rumah Kesana gak sampai 10 menit Kita lihat Ini ZP Yang beli ya Hari ini Mebank Mebank Kim Eng Terus ada YU YB Ini foreign Atau lokal Oh ZP nya Foreign Jadi Si asing juga Mulai beli Di saham Pak 1 Ini 10,7 miliar Yang jual Oke Trio Trio lagi C-C-P-D-Y-P Trio retail Nah kita lihat Apakah minggu depan Dia bisa Menyentuh Level Ini targetnya Berapa saya tulis 540 ya Target terdekatnya Dan yang terakhir Ada saham Dari Tebik Tebik Nah tebik ini Nah ini kita lihat Dari sini kita bisa lihat Bahwa lagi uptrend Dia sedang uptrend Terus ada Ngisi bensin ya Apakah dia bisa Joss ke atas Atau ke turun lagi Nah seperti itu Cuman kalau kita melihat Dari trendnya sih Dia masih uptrend Secara brokernya One week Ada akumulasi Big accumulation Cek bentar Tadi kok gak kelihatan Kok gak nongol ini Nah ini ya Kalau kita ganti Dengan one week Nah ini ada Big accumulation Yang akumulasi siapa BK J.P. Morgan lagi Wih Morgan ini Agresif sekali Beli Masuk ke market indo Terus credit sui AK AK ini UBS ya DX bahan Nah yang jualan PD iPod CC Mandiri Aset Sukor Nah jadi ini ada Akumulasi yang cukup besar ya Di saham Tebik Cuman memang Saham ini kan memang Lagi ada di puncaknya ya Di resistennya Jadi teman-teman Hati-hati Karena kalau misalkan Dia Pull Apa namanya Reverse Reverse menjadi downtrend Itu penurunannya Bisa cukup dalam Jadi kalau kita beli Yang saham-saham yang Lagi ada di Ujung itu Jangan lupa untuk Disiplin cut loss ya Berapa persen Yaudah cut loss aja Kalau tidak sesuai Dengan plan kita Oke Untuk video Minggu ini Cukup sekian ya Jadi Kita akan Lihat bagaimana Pergerakan market lagi Seminggu ke depan Semoga Semoga Ekonomi Indonesia Tahun ini Masih pemulihan Masih belum Benar-benar Pulih Seperti itu Cuman saya melihat Ada perbaikan Jadi Semoga Market IASG ini Nggak Nggak membosankan ini ya Karena kalau kita Seminggu ini Kita lihat market itu Ngantuk Ya hari ini Hari ini Sama kemarin itu Masih Masih lebih lumayan lah Hari ini Paling lumayan Kalau sebelum-sebelumnya Itu Aduh Ngelihat market itu Udah Ya bikin ngantuk lah Nah Semoga Teman-teman Yang di rumah Jaga kesehatan selalu ya Semoga sehat selalu Dan Semoga Cuan selalu Profit selalu Oke Cukup sekian videonya See you guys